Intro Halo selamat pagi pemirsa dan selamat pagi Alva Selamat pagi Rini dan pemirsa apa kabar Anda dimanapun berada tentunya senang sekali dapat menyapa pemirsa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alva Trisky dan juga rekan saya Saya Rini Resky dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang TPR RI Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya Pemirsa kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang mendorong adanya batasan dan regulasi khusus terhadap penyedia layanan internet Starlink Demi menjamin keamanan data menjaga iklim usaha penyedia layanan internet di Indonesia Komisi 1 DPR RI mendorong adanya batasan dan regulasi khusus terhadap penyedia layanan internet Starlink Untuk menjamin keamanan data dan menjaga iklim usaha penyedia layanan internet di Indonesia Bobi Adityo Rizaldi mendorong pemerintah menegakkan peraturan terkait instrumen penting negara Dan menetapkan regulasi tarif dan layanan untuk menjaga iklim industri serupa yang sudah ada di Indonesia Dan seluruh gateway yang dipakai di Indonesia itu sudah ada instrumen negaranya yang mengawasinya Baik itu dari Kemenkominfo, spionase sinyal itu ada dari BIN Lantas keamanan sinyal itu dari BSSN dan ada beberapa instrumen-instrumen negara lainnya Nah oleh karenanya ini yang perlu kita nanti akan dalami bersama Kemenkominfo Termasuk kekuatiran mengenai predatory pricing Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mendukung layanan Starlink digunakan untuk keperluan di daerah 3T Seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan Namun jika Starlink diberikan izin untuk mencakup wilayah yang lebih luas Hal tersebut dikhawatirkan mengganggu perusahaan milik negara di bidang yang sama dan berdampak pada pemasukan negara Saya menyorotinya ya kalau itu bergeraknya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal ya memang kita dukung Bagus karena kita belum menjangkau ya Karena ada 700 lebih puskesmas kita yang langsung bisa terkoneksi saya kira bagus sekali Tapi begitu dia diberikan karpen merah untuk seluruh lokasi tanpa terkecuali persoalannya bagaimana nasib perusahaan kita yang lain Dan provider yang lain untuk kegiatan internet Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan Dari Komisi 1 kita beralih Komisi 2 DPR RI Pemirsa yang meminta pemerintah untuk segera menghentikan seluruh kebijakan pembabatan hutan Terutama hutan adat Papua Karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta pemerintah untuk segera menghentikan seluruh kebijakan pembabatan hutan Terutama di hutan adat Papua Karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat Rianta menyebut pemerintah perlu mengambil tindakan yang berpihak pada kondisi hutan di Indonesia Terutama hutan adat Papua Yang saat ini ditargetkan untuk dijadikan perkebunan sawit Menurutnya, moratorium terkait kebijakan pembabatan hutan harus segera dilakukan Mengingat banyak kehidupan bergantung pada hutan Tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk terus melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi Termasuk pembabatan hutan Berkaitan dengan kebijakan pemberian hak-hak baru Yang dengan alasan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit harus dihentikan Dan kita sebagai warga masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi Pentingnya lingkungan hidup Kita harus mendukung kawan-kawan masyarakat di Papua Untuk bagaimana agar hutan di Papua ini diselamatkan Kita dorong bersama agar negara melakukan moratorium terhadap penebangan hutan Karena kita sadar betul bahwa hutan yang ada di Indonesia itu menjadi paru-paru dunia Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung didemo oleh sejumlah masyarakat adat Suku Awiyu dari Papua Selatan dan Suku Moi dari Papua Barat Daya Mereka menolak pembabatan hutan adat yang menjadi tempat penghidupan turun-temurun Alifungsi hutan adat Papua ini dimaksudkan untuk memuluskan bisnis sawit PT Indo-Asiana Lestari Yang diizinkan membabat hutan adat Papua seluas 36.000 hektare Atau setara dengan separuh luas kota Jakarta Panji Dandwi, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa DPR RI menilai pengunduran diri Kepala Otorita IKN Berpotensi menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru tersebut Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09 Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa Pak? Itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan Aksi Dewan Setiap hari Senin dan Rabu Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Kembali di TVR 09 Pemirsa Pemirsa mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu Di tengah proses pembangunan Ibu Kota Nusantara Menyisakan banyak pekerjaan rumah mulai dari realisasi pembangunan yang masih jauh dari target Hingga rendahnya tingkat investasi asing Mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu Di tengah proses pembangunan Ibu Kota Nusantara Menyisakan banyak pekerjaan rumah mulai dari realisasi pembangunan yang masih jauh dari target Hingga rendahnya tingkat investasi asing Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jayapurnama mengatakan Pengunduran diri ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor Untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru tersebut Menurutnya hingga kini investor asing baru sebatas menyatakan minat melalui letter of intent Sehingga realisasi investasi dan pembangunan infrastruktur masih jauh dari target Itu baru berupa letter of intent Baru hanya surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi Ada realisasi dari dalam negeri itu pun masih jauh dari sekitar 30% dari target Yang harusnya ditargetkan sampai dengan 100 triliun Tapi baru terrealisasi sekitar 31 triliun Untuk pembangunan sekolah kemudian rumah sakit dan beberapa hotel Jadi masih jauh dari target Ya problem utama tentu ada problem yang sifatnya internal Pertama memperbaiki perencanaan Agar perencanaannya ini lebih integratif dengan berbagai sektor Kemudian yang kedua ada faktor eksternal Bagaimana meyakinkan dunia usaha Baik di dalam maupun luar negeri Bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah Sehari setelah pengunduran diri kepala dan wakil kepala Badan Otorita IKN Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 Yang mencatatkan sederet temuan masalah dalam pembangunan IKN Mulai dari pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset Mario Hasiolan, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa keputusan pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan Atau ormas keagamaan menuai polemik Di sini pemirsa menanggapi hal ini DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini Karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan juga Batu Barat Keputusan pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan Atau ormas keagamaan menuai polemik Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta pemerintah Mengkaji ulang aturan ini Karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Barat Haris Turino mengkritisi pemerintah Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara Menurutnya, izin usaha pertambangan atau IUP Seharusnya dikeluarkan oleh Menteri ESD melalui proses lelang Bukan melalui penunjukan oleh Kementerian Investasi Selain itu, ia juga mempertanyakan kebermanfaatan kebijakan ini Bagi kesejahteraan masyarakat Dan jelas Undang-Undangnya mengatakan Bahwa tambang itu tidak bisa izin yang diberikan Tetapi harus melalui proses lelang Ini yang ditabrak oleh Kementerian Investasi Sehingga kalau ada aturan yang ditabrak Tentu akan menimbulkan banyak kegelisahan di masyarakat Ya tentu harus direview ulang hari ini Karena akan menimbulkan banyak sekali Kekayaan negara dibagi-bagikan seperti itu Rasanya aneh sekali Seharusnya kan digunakan Sebesar-besar ya untuk kepentingan rakyat Hingga kini 5 ormas keagamaan telah menyatakan menolak Pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah Di antaranya PGI, KWI, PMKRI, HKBP, dan Muhammadiyah Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Menjadi ormas pertama yang menerima konsesi tambang ini Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan Namgar Pemirsa usai meninjau langsung fasilitas pemondokan bagi jemaah haji Di Hotel Huda Taiba Madinah Arab Saudi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang Menilai beberapa fasilitas masih perlu peningkatan Demi kelancaran dan kenyamanan para jemaah Meninjau langsung fasilitas pemondokan bagi jemaah haji Indonesia Di Hotel Huda Taiba Madinah Arab Saudi Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai Beberapa fasilitas masih perlu peningkatan Demi kelancaran dan kenyamanan para jemaah Meski sudah mengalami peningkatan dari tahun lalu Marwan menilai masih terdapat persoalan yang harus diatasi Mulai dari kondisi lobi hotel yang sempit Hingga keterbatasan kamar mandi Yang menyebabkan jemaah harus mengantri Karenanya, ia meminta pemerintah melakukan pengecekan ulang Dan memastikan seluruh fasilitas dapat memenuhi kebutuhan jemaah Dari sisi kesepakatan kita di Panja Yang diputuskan itu saya kira mendekati Pertama, yang disepakati itu kan Di Panja itu, itu tadi yang saya sebutkan Kapasitas kamar Tapi juga kapasitas lift Di lift tadi itu sebetulnya dari sisi jumlah lift Memadai Mungkin apanya yang agak kecil sedikit tadi Lobi bawahnya kurang Mungkin ada lobi atas Lebih lanjut, Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Mahzumi mengatakan Komposisi kamar bagi jemaah haji Indonesia Sudah sesuai ketentuan tasreh Yang diterbitkan Kementerian Haji Arab Saudi Yang disesuaikan dengan luas kamar Ini tergantung dari tasreh yang diterbitkan oleh Kementerian Haji di Arab Saudi Untuk hotel tersebut Dan insya Allah, kondisi itu ukuran baik 3, 4, atau 5 itu sesuai dengan luasan kamar Jadi luasan kamar inilah yang mengaruhi jumlah lift dalam kamar tersebut Dan insya Allah sih, untuk jemaah, untuk narokoper masih nyaman Masih cukup untuk aktivitas jemaah di dalam kamar tersebut Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Ya pemirsa, ini bagi umat muslim Hari Raya Idul Adha atau juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban Ini merupakan salah satu perintah Allah SWT Yang menunaikan kurban berupa sapi, kambing, atau domba Dan pemirsa, ada pun salah satu syarat sah hewan kurban yang boleh untuk disembeli Yakni hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacap Dan depan hari pun mendorong kesehatan hewan kurban harus diperhatikan Terutama jelang Hari Raya Idul Adha Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi Tetaplah di TVR Parlemen Terima kasih telah menonton! DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116. Undang-Undang MD3 kontribusi aktif BKSAP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPBF, IPA, dan PUI BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09 Pemirsa pada tahun 2022 dan 2023 Sebanyak 517 ribu ekor ternak terjangkit penyakit kuku dan mulut Serta lumpi skin disease Dan di sini Pemirsa DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan hewan kurban Terutama pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Boyo Yolali dan juga Pasuruan Agar tidak tersebar ke daerah lainnya Dan Pemirsa simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen Editorial Parlemen untuk Anda Perayaan Hari Raya Idul Adha 2024 bertepatan dengan momen puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Setiap bulan Zulhijjah Hari Raya Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban Merupakan salah satu perintah Allah SWT untuk menunaikan kurban berupa sapi, kambing, atau domba Ada pun salah satu syarat sah hewan kurban yang boleh untuk disembeli Yakni hewan dalam keadaan sehat dan tidak cacat Untuk itu kesehatan hewan kurban menjadi hal krusial dalam perayaan Hari Raya Idul Adha Pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 517 ribu ekor ternak terjangkit penyakit kuku dan mulut Serta lampi skin disease Sementara pada tahun 2024, laporan terkait wabah PMK pada hewan ternak Mengalami penurunan dan relatif sedikit jika dibandingkan dua tahun terakhir Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mendesak Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan hewan kurban Terutama pada daerah dengan jumlah kasus yang tinggi seperti Boyolali dan Pasuruan agar tidak tersebar ke daerah lainnya Sudah saya ingatkan kepada karantina untuk memperiksa, untuk memperiksa kesehatan hewan Contohnya kemarin saya telepon di Lampung supaya hewan-hewan kurban sebelum di kurban, sebelum disembeli Dicek dulu kesehatannya Karena kalau di tempat kami, dua hari sebelum disembeli itu petugas datang membawa alat semua dipiksa Dan saya juga berharap di tempat lain seperti itu Berdasarkan data Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Kebutuhan hewan kurban secara nasional sebanyak 1,97 juta ekor Sementara ketersediaan saat ini mencapai 2,06 juta ekor Sementara setiap tahunnya, jumlah kebutuhan hewan rata-rata mengalami kenaikan 3 hingga 5 persen Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal meminta pemerintah Lebih ketat mengawasi kesehatan hewan ternak Khususnya terhadap sapi yang bersumber dari impor Ia meminta Kementan bekerja ekstra untuk memastikan setiap hewan dalam keadaan sehat Demi melindungi masyarakat dari wabah PMK Ini saya kira menjadi standar ya, bukan hanya impor sapi bakalan Tapi dalam negeri juga bahwa dari Kementerian Pertanian Dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Harus memastikan dan pemerintah daerah bahwa sapi-sapi akan menjadi kurban Idul Anda ini bebas PMK Dan saya kira sekarang sudah terkendali ya daripada penyebaran virus PMK Berbagai strategi pencegahan wabah PMK pada hewan ternak Telah dilakukan Komisi 4 DPR RI Melalui kunjungan spesifik ke beberapa peternakan di Bangka Belitung Dan Sulawesi Selatan Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menilai Sebagai langkah pencegahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DKPP di daerah Perlu melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban Hingga standar operasional prosedur terkait penyembelihan hewan kurban Adapun SOP penyembelihan hewan kurban mencakup aspek kesehatan hewan Hingga tata cara penyembelihan yang benar Serta pendampingan dokter hewan untuk memastikan kesehatan hewan kurban Di perguruan tinggi juga pada turun ke bawah Melalui relawan-relawannya Nah tapi dari Kementerian Pertanian Khususnya dari Direkturat Jenderal PKH Harusnya sudah punya SOP-nya Dan juga ada perda peraturan daerah Yang mendorong Mendorong untuk ada tadi Memperiksa kesehatan hewannya Kemudian idealnya umur berapa Itu harus ada SOP yang disosialisasikan Ke setiap masjid Tetapi SOP-nya tidak pernah dijelaskan Misalnya umur korban Terus harus ada dokter hewan Atau selain dokter hewan Mestinya ada relawan lah Yang menjelaskan bahwa hewan itu sehat atau sakit Pemeriksaan hewan kurban Termasuk pemberian vaksinasi secara rutin Serta pendampingan penyembelihan hewan kurban Merupakan tanggung jawab pemerintah Untuk menjaga masyarakat dari penularan penyakit kuku dan mulut Hingga antraks Sehingga masyarakat dapat mengonsumsi Daging kurban yang sehat Layak konsumsi dan bebas dari penyakit Ya Rini nih yang udah pernah ke Turki tentunya sudah pernah berkunjung ya ke Hagia Sofia Karena memang Hagia Sofia ini menjadi salah satu landmark paling populer di Istanbul Turki ini Betul sekali Alfa Tentunya dibalik keindahan arsitekturnya Hagia Sofia juga memiliki sejarah yang sangat panjang Sejak dari zaman kekaisaran Bizantiu Dan seperti apa nih serunya Pemirsa Bila kita belajar sejarah Apa nih yang terkandung di dalam Hagia Sofia Tentunya jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di TVR DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKS-AP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPPF, AIFA, dan PUI BKS-AP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri Terima kasih telah menonton! Kembali di TVR 09 Ya tadi kita sudah sedikit nih membahas terkait dengan Hagia Sofia ya Rine Karena memang Hagia Sofia ini berdiri gagah di tepi selat Bosphorus Hagia Sofia ini juga awalnya merupakan gereja yang dibangun saat kekaisaran Roma Saat mereka menguasai Turki sekitar 1500 tahun yang lalu Tentunya menjadi simbol pada saat kita berkunjung ke Turki itu menjadi sangat hal yang wajib dikunjungi Emang disana tuh terkenal banget ya Hagia Sofia Betul sekali Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah yakni Hagia Sofia Terlepas dari kontroversi sejarahnya Hagia Sofia menyimpan keindahan bangunannya yang unik Berikut liputannya untuk Anda Berbicara negara Turki pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban Salah satunya Masjid Hagia Sofia Hagia Sofia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik Semua ini disatukan di bawah satu atap Dibangun pada abad ke-6 Monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari kekaisaran Bizantium Sepanjang sejarah Hagia Sofia, kubahnya menaungi tiga agama besar Yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam Didirikan pada masa kaisar Bizantium Konstatius Hagia Sofia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstatinopel Mengambil nama dari ayah Raja Konstatius, yaitu Konstantin I Penguasa pertama kekaisaran Bizantium Bagian dalam Hagia Sofia dilapisi dengan marmer berbagai warna Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi-kubah yang kompleks Di salah satu pintu masuk Hagia Sofia, terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus Dalam mozaik tersebut, terlihat kaisar Konstatinus dan Justinianus mengapit keduanya Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota Setelah tentara salib mengambil alih Konstatinopel pada tahun 1204 Masehi Hagia Sofia kemudian berubah fungsi menjadi katedral katolik Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261 Dua abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453 Hagia Sofia pun diubah menjadi masjid Status ini dipegangnya sampai jatuhnya ke Kaisaran Ottoman pada awal abad ke-20 Hagia Sofia tidak hentinya mengalami perubahan Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini Tahun 1931, Mustafa Kemal Ataturk, Presiden pertama Republik Turki Mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai maha karya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sofia kembali berubah 10 Juli 2020, di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan Hagia Sofia kembali dialifungsikan menjadi masjid Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sofia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sofia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki Banyak wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non-muslim, setiap harinya memadati masjid Untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus, kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid Hagia Sofia memegang status musium hingga tahun 2020 ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid Hagia Sofia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad Dengan menara dan perasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah Hingga kini, Hagia Sofia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi tiga agama Ya Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 12 Juni 2024 Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Dan juga rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Lalu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Komisi 2 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menpan RB, BKN dan KASN Serta pada pukul 2 siang akan ada rapat kerja Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM Serta sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.tpr.go.id Dan Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini kami segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini Saya Alpat Rizky dan juga rekan saya Serin Rizky, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya TVR Parlemen, referensi Indonesia Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!